Intro Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah tablet terbaru dari Advan yaitu adalah Advan Tab VX Seperti apa detail spesifikasinya, seperti apa sensornya, seperti apa tampilan bodinya, build quality-nya Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya dan follow social media TV gadget ya guys Jadi mari kita lakukan unboxing dan lihat detail spesifikasi dari Advan Tab VX ini ya guys Oke guys, ini dia adalah Advan Tab VX Jadi ini adalah tablet yang baru banget di-learning oleh Advan dan ini baru banget datang karena kita pre-order selama 20 hari dan bener-bener baru 20 hari dikirim Dan ini kelengkapan yang kalian akan dapetin ketika beli tablet Tab VX ini Kalian akan dapet case ini kayaknya book cover deh Terus kita dapet tabletnya, kita akan fokus ke tabletnya terlebih dahulu Nanti kita akan buka juga untuk ininya, book covernya Tapi kita akan fokus ke tabletnya terlebih dahulu Dan disini yang menarik ini, seperti yang kalian bilang Disini tablet ini itu menarik banget, punya spesifikasi di harga 3,5 juta 3,5 juta, bahkan 3,6 juta sekarang harganya naik Itu dia dengan layar 10,4 inch, dia punya resolusi WUXGA Plus Jadi itu sebenarnya Full HD+, cuma dia lebih panjang sedikit Terus dia sini pakai Tiger T618 yang kita kemarin sudah review di Advan GX Terus ada RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB Kameranya 8MP yang untuk belakang Depannya 5MP, YV, ABG, AN, AC, Bluetooth 5.0, GPS, dual SIM card Nah, dual SIM card nih guys Dan setahu saya harga 3,5 juta Belum ada tablet yang punya spesifikasi semenarik Punyanya Advan Tab VX ini ya guys Terus untuk dia juga support eksternal SD card Micro SD maksudnya mungkin, up to 2TB Terus Android 11, baterai 6200 mAh Nggak berlama-lama lagi kita buka saja Karena kita benar-benar penasaran sih guys Karena setahu saya harga tablet di 3 jutaan itu Pilihannya kebanyakan WI-V only yang resmi ya guys Jadi yang kayak Huawei MatePad 10.4 Yang sering promo di harga 3,6 juta Sama Samsung Tab A7 Yang 10,4 inch yang kita kapan lalu sempat review Yang WI-V only itu juga di 3,5 jutaan Tapi itu dua-duanya nggak pakai SIM card guys Kalau ini dia pakai SIM card guys Dan ini keren sih guys Kita benar-benar penasaran Seperti apa performance-nya Seperti apa Maksudnya sesmooth apa guys Wow Di sini kita lihat nih Kita dapat yang warna putih Jadi dia cuma ada satu warna Kita taruh dulu Terus di sini Kita buka Ininya kok sudah patah Oh bukan patah sih Memang seperti ini desainnya Terus kalian dapat apa lagi di sini Wow Keren ya Keren Keren banget ini Advan Packagingnya Nice Kalian di sini dapat Kartu Indosat Kita nggak pakai Terus di sini Ada kartu Buku panduan Ada kepala charger Jadi kepala chargernya Di sini kita mau lihat Chargernya kita dikasih Di 10W ya guys Jadi dia 10W Kalau kemarin sempat lihat Diskusi produknya Itu ada yang tanya kan Support Ini nggak fast charging Dia nggak support Tapi nanti kita coba Ini pakai Type-C Jadi udah pasti pakai Type-C Nice Advan Terus ini cakep sih Terus di sini ada apa Kosong guys Tipu-tipu di sini Kosong Terus kita taruh aja Untuk ke bukunya Kita bereskan dulu deh guys Habis ini kita akan fokus ke tabletnya Sebentar ya guys Oke guys Ini dia adalah Advan Type-VX Jadi setelah kita Bener-bener pegang langsung Ini memang Nih Berasa plastiknya sih guys Jadi untuk bagian belakangnya Ya oke lah Dengan Apa namanya Yang ditawarkan ini Di sini Kalau misalnya kalian lihat Kayak bunyi-bunyi ya Ini kayaknya plastiknya Kayak nggak rapat gitu Tapi nggak tau ya Ini kamera belakangnya Terus di sini Tombol power Volume up Volume down Ada speaker Speakernya 4 ya Atas bawah semua Tapi chargernya di bagian atas Ini Anggapannya chargernya di bagian atas Terus di sini Kamera depannya Posisinya nice di sini Sebelah sini Terus ini kalian sudah Terpasang screen guard Bawaan dari Advan Dan kita buka aja Untuk ininya Book covernya Seperti apa Kita mau tau Kita bener-bener penasaran sih Sebenernya Tablet Advan ini Sebagus apa sih Tapi kalau kesan Impresinya kayak Sayang banget ya Kayak ada Sesuatunya gitu Kayak kurang solid gitu Tapi nggak tau lagi ya Wow Kalian sudah dapet Keren sih ini Advan Dapet langsung book cover Wow Keren sih ini Nice Advan Nice 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 Wow Jadi kalau misalnya kalian Beli di official store nya Advan Nanti kalian bisa cek link di deskripsi video Kalian akan dapet book cover Wow Ini book cover nya Bisa nggak ya Oh bisa guys Bisa buat standing seperti ini Ya lumayan lah guys Dapet Kalian nggak perlu beli case lagi Kalian udah dapet book cover Bawaan dari Advan Ini tulisannya Advan Kita minggirkan dulu Untuk box nya Oke guys Kita akan nyalakan untuk tablet nya Kita tadi sudah taruh Untuk Kayak ininya Terus Ini Kayak Apa ya Kayak berasa Ini ya Apa namanya Berasa kayak ringkih Yang di sisi kamera ini Kayak Nggak tau ya Saya nggak tau sih Kesan pertamanya kok Kayak kurang menyenangkan Terus secara build quality ya Tapi nggak tau Kita nanti coba dulu deh Kita set up dulu guys Untuk Akun google nya Kita set up terlebih dahulu Nanti kita akan kembali Untuk tunjukkan kepada kalian Detail spesifikasi Lebih lengkapnya Dari Advan Tab VX ini ya guys Sebentar ya guys Oh ya guys Sebelum saya lupa Saya mau tunjukkan kepada kalian Untuk SIM tray nya Terlebih dahulu Jadi di bagian atas ini Ada SIM card nya Dan Nice Ini sudah pakai Yang model SIM card ejector Seperti ini Terus Kita lihat disini Dia Dia slot nya itu hybrid Jadi kalian bisa pakai Dual SIM Atau kalian pakai Ada micro SD nya ya guys Kita Kita akan coba untuk Konekin juga ke jaringan Jadi ini adalah Tablet yang menarik sih Untuk kita bahas Kita coba Saya akan set up terlebih dahulu Nanti kita habis itu Akan kembali untuk Lihat lebih detailnya ya guys Sebentar ya guys Oke guys Untuk storage dari Advan Tab VX ini Dia ada 128GB Dia sudah Kepakai 12GBan Lebih ya guys Jadi Sisanya masih cukup banyak ya Sekitar mungkin 100GBan lebih sedikit Nanti kita akan lihat Untuk detailnya Di aplikasi-aplikasi Yang kita akan download Terlebih dahulu Tapi sekedar informasi Juga buat kalian Kita sudah selesai set up Dan Ya ini kita akan Download beberapa aplikasi Untuk lihat detail spesifikasinya Pastikan kalian tonton Sampai habis ya guys Sebentar ya guys Oke guys Kita sudah download Beberapa aplikasi Kita akan mulai dari AIDA64 terlebih dahulu Jadi dari AIDA64 Kita bisa lihat disini Dia RAM nya beneran 8GB Ini Sisanya 5GBan Nice Sisa storage nya Ya bener-bener sisa 107,55GB Itu karena sudah Beberapa aplikasi Bawaan dari Advan Bluetooth versinya Menggunakan Bluetooth versi 4 Plus Sayang banget Advan 4 Plus Di harga 3,5 juta CPU nya Dia Octa-core Disini gak tersebut Namanya Nanti kita lihat Di tempat lain Untuk resolusinya Bener 2000x1200 WUXGA Plus Dengan 60Hz Kemudian kita Mau lihat Baterai nya 6200 mAh Android nya Android 11 Dengan security Update di 5 Agustus 2021 Tadi Force close Android nya Di 5 Agustus 2021 Terus Kita mau lihat Untuk sensor box nya Sendiri Sensor box nya Wow Di harga 3,5 juta Cuma ada Light sensor Acelerometer Jadi gak ada Orientation Gak ada gyroscope Jadi kalian gak berharap Ada gyroscope juga kan Di harga segini Kita tanya Advan Kenapa Gyroscope sama orientation Gak dikasih masuk Sayang banget Terus Untuk multi touch tester Kita akan coba 10 multi touch Jadi Udah aman Multi touch nya Kita akan cek ulang Di dev check Untuk memastikan ulang Jadi disini Sudah kelihatan ya Untuk hardware nya Unisoc Tiger 618 Terus disini Kita lihat Resolusi nya Benar RAM nya 8 GB Storage nya Ini Saya gak tau sih 128 GB X-T4 ini Apakah MMC Atau Kayaknya MLC Terus Bluetooth nya Iya USB NFC support Enggak GPS Iya ada GPS Terus Habis itu Disini sistem nya Kita bisa lihat Untuk identifier nya Dan Dia untuk Saya gak tau kenapa Advan DRM nya Belum L1 Jadi kalau sudah L3 Kalau masih L3 Ini berarti kalian Cuma bisa nonton Resolusi 480p Kalau di Netflix Ini khusus untuk Netflix Kalau untuk Youtube Dan lain-lainnya Beda lagi Kalau Youtube Masih bisa 1080p Atau 2K Nanti kita akan coba Okto review Terus untuk Kalau L3 Kalau sudah pasti L3 Ini pasti tidak bisa nonton Netflix Di resolusi 1080p Yang artinya Layar sebesar ini Kayak kesannya Sayang banget ya Enggak bisa L1 Terus untuk baterai 6200 mAh Network nya seperti ini Kurang lebih Kita akan Coba Kita akan coba Fotonya Dulu kameranya Penasaran sih Karena dari tadi Kayak Tuh Denger gak bunyinya Tok 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 Jadi Ya Oke lah Ada mode Pro nya Guys Mode Pro nya Wih Luar biasa Resolusinya Dia bisa Resolusi 1080p Nice Tapi ya Kita nanti coba ya Guys Tapi sebenarnya Paling kalau Misalnya Misalnya kita coba ini Ini Ya Di sini Ya Oke lah Saya gak bisa bilang Banyak ya Karena memang Kalau kamera Memang untuk tablet Gak terlalu bagus Tapi Gak sampe bunyi Gini juga ya Advan Saya juga gak tau Kenapa ini bunyi-bunyi Sayang banget Kurang lebih seperti itu Untuk detail spesifikasinya Silahkan tulis Berlambat kalian Komentar Dan jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian suka Tungguin tes gaming Dan tes stylusnya juga Nanti di video selanjutnya Kita akan buatkan Tapi tidak sekarang Karena kita harus set up Terlebih dahulu Dan lain sebagainya Kalau terlalu lama nanti Dan kurang lebih seperti itu Jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian gak suka Kalau kalian punya pertanyaan Soal Advanta VX Silahkan tanya di kolom komentar Dan sampai ketemu Di video selanjutnya ya guys Oke guys Bye bye